Intro Gempa bumi yang terjadi secara beruntun terjadi hingga satu bulan tidak hanya merosak pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya kuatnya guncangan gempa menyebabkan ratusan bangunan kepolisian milik jajaran Polda NTB merosak parah Satu mapolres harus dirobohkan dikarenakan sudah tidak layak dipakai dan membahayakan anggota kepolisian Kapolda NTB Brigjen Pol Ahmad Juri mengatakan akibat gempa bangunan kepolisian yang mengalami kerusakan sebanyak 112 bangunan dan menelan kerugian hingga 67 miliar rupiah kalau yang ini tentu kita menunggu anggaran tahun perjalanan di 2019 akan kita bangun yang permanen kalau dari rencananya berapa kebutuhan anggarannya untuk bangun lagi ke parah sumber utara sementara selama tidak ada pergerakan ya kita sudah pergerakan sekitar 67 miliar ya saat ini Polda NTB membangun kantor sementara di beberapa titik di Kabupaten Lombok Utara diharapkan kegiatan kepolisian di Lombok Utara dapat berjalan lancar sambil menunggu pembangunan gedung yang baru dari Lombok Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Diamond TV melaporkan